selamat pagi saya pak jubrian dari kuala kapuas kalimantan tengah pagi hari ini saya khusus ingin memvideo koleksi saya yaitu hoya hoya ini termasuk tanaman yang keren yang antik hoya ini termasuk tanaman yang banyak disukai sekarang mulai penggemarnya karena yang antik hoya saya ini merupakan hoya SP Kalimantan Tengah kebetulan hari ini hari ini tanggal 7 September 2022 ini pada berbunga bunganya hoya ini yang terkenal dengan tanaman lilin, bunga lilin karena memang bunganya mengkilat nah ini bunganya mengkilat seperti lilin tanaman bunga lilin ya mengkilat seperti lilin nah itu ini SP Kalimantan Tengah dulu saya dapatkan dari desa Jabiren Kabupaten Pulang Pisau ini pokoknya hari ini kelihatannya pada berbunga satu hal keistimewaan dari bunga hoya adalah dalam satu tangke bunga itu bunganya nanti akan tumbuh bunga yang lain lagi sekali lagi dalam satu tangke bunga dia akan tumbuh bunga yang lain lagi jadi dalam satu tangke ini ini bisa berkali-kali nanti ini rontok nanti ini rontok nanti ini rontok dan dia akan berbunga lagi pada saatnya nanti ini kalau kita perhatikan mungkin sudah lebih 5 kali ini tanaman ini dalam satu tangke dalam satu tangke daun ini tangke bunga ini nah itu itu keunikan dari hoya ini saya tanam ini saya tempel di kayu ya kayu kemudian ini saya gantung saja ini Bapak Ibu bisa memperhatikan nah ini ini saya gantung dengan kawat saya gantung dengan kawat dan ini mudah sekali saya pindah-pindah kemana saja kapan saya mau dan ada juga yang saya tanam di kayu ulin di belakang ada beberapa koleksi hoya saya ini ini yang saya letakkan di depan hoya suka hoya ini serba suka artinya dia full panas juga mau teduh juga mau kalau full panas dia nanti daunnya akan cenderung kemerahan ini karena agak panas disini jadi cenderung kemerahan jadi semakin panas nanti semakin cantik dia tidak masalah ya tidak akan mati yang penting tidak kekeringan kan begitu bisakah hidup hoya di tempat yang kering bisa bisakah hoya hidup di tempat yang suka kena air bisa ya dan ini termasuk tanaman yang gampang sekali hidup nah ini ini saya tempel di kayu ya saya tempel di kayu nah ini saya tempel di kayu dan di atasnya ada apa kawat begitu kawat es ini kawat esnya cukup kuat ini bisa menahan beban 50 kilo ini kawat ini ya nah itu sekali lagi ini hoya SP Kalimantan khususnya Kalimantan Tengah dulu saya ambil dari Kabupaten Pulang Pisau dari desa Jabiren ya Kecamatan Jabiren Raya Kabupaten Pulang Pisau Kalimantan Tengah ini sudah cukup lama dengan saya sudah lebih 5 tahun ini merupakan pengembangan dari tanaman induk yang ada di belakang saya petik saya bagi dan ini saya tanam di sini cukup antik ya sangat antik sangat antik ini saya gantung jadi misalnya kita mau mindah kemana saja ini tinggal angkat saja nah ini kita angkat saja kita pindah taruh di mana begitu jadi sangat sangat praktis sangat antik tergantung dari kreativitas kita saja ini saya letakkan di kayu yang berjabat yang sudah agak lapuk tapi kuat gitu lapuk tapi kuat nah jadi tekniknya seperti itu nah ini ini akarnya merambat akarnya ini akan mengunci tanaman itu sehingga maaf tanah akar ini akan mengunci daripada dahan sehingga dahan yang tempat menempel sehingga dia semakin kuat ini lihat bunganya bunganya bermekaran sangat cantik bunganya bermekaran sangat cantik bunganya bermekaran sangat cantik nah ini bunganya bermekaran sangat cantik sangat cantik ya sangat cantik ya nah ini bunganya sangat cantik gini oh ya tanaman bunga lilin karena persis lilin ini kalau bapak ibu perhatikan dia mengkilat seperti patung lilin lilin mengkilat sangat cantik itu saja yang bisa disampaikan saya pak jubrianto taeta dari pondok anggrek berisa pondok anggrek imut-imut kecil-kecil mungil-mungil ini saya ada di halaman di sebelah sana disana yang komplek atau kelompok campung mentang kemudian disitu ada platisarium disini juga diatasnya ada platisarium dan diatas ada beberapa pelina yang ada yang mekar tentunya demikian yang bisa disampaikan atas perhatiannya di ucapkan terima kasih salam sehat selalu salam dari pak jubrianto taeta salam bahagia salam sehat buat kita semuanya terima kasih sampai ketemu di video selanjutnya selamat menikmati